Sil, berapa lama lagi kamu santai disini? Kamu gak tau aku lagi kesulitan. Oh, hai Semi. Kamu kena masalah apa sih? Apa? Boneka LOL maksa aku. Mereka ngajak main mulu. Kamu malah mainan plastisin udara. Hah, bukannya nolongin aku. Oh, karena terlalu sibuk buat main sama boneka, kamu harus bikin aktivitas menarik buat mereka. Percaya aku deh. Dan kerajinan dari plastisin udara seru lho. Halah, mana mau boneka osil itu duduk tenang dan bikin, apa namanya? Hei, gimana dia sampai di sana? Ya, tergantung yang mau dibikin. Mereka gak bisa nolak taman bermain baru kok. Oh, iya kan? Mereka udah bantu. Kalau aku tau bakal bikin itu, aku juga mau bantu, Suzy. Eee, kemana sih asisten? Oke, ini ditaruh disini. Ini dia. Dasar ayunan pertama di taman bermain kita siap. Nih, Suzy. Kamu kan pake plastisin, jadi butuh penggilas. Kamu tepat waktu. Tapi salah perhitungan sama alat itu. Potongan plastik lebar gini lebih pas buat kita. Bahkan kita bisa lihat perubahan bentuk yang lucu. Kamu juga bisa bikin kayak rambut baromaknya itu. Apa aku mirip Rapunzel? Oh, pinjen beberapa rambut indahmu buat kerajinan ini dong. Ah, jadi hari ini aku belum ditakdirkan ganti tampilan. Ambil aja. Ah, Sammy. Hah, oke lah. Ayolah, Sammy. Dikit aja kok. Cuma beberapa buat bikin lingkaran. Biar tempat duduk ayunan kita tertopang kuat. Kayak gini. Itu yang kamu bilang di kita aja. Semua orang akan ngetahuin aku kayak gitu. Mereka gak akan sempat ketawa sebab mau main ayunan. Sentuhan terakhir. Dan beres. Ah, ayunan yang cantik. Aku suka. Seru. Ah, Suzy. Ayunannya satu. Bonekanya sebanyak itu. Kalau kamu tahu. Tenang, Sammy. Aku selalu tahu maksudmu. Taman bermain gak lengkap tanpa jungkat-jungkit. Wush. Oke. Hah, kayaknya kamu bikin landasan jungkat-jungkit kuat. Betul, Sammy. Satu potong lagi dan beres. Tahap berikut lebih mudah lagi. Kita bikin bagian tengahnya. Pasang beberapa kursi dan pegangan di sini. Tinggal satuin semuanya. Ayu, Su, dibikin. Aku gak kuat lagi. Oke, oke. Aku tahu. Nah, sekarang semua bisa seru-seruan. Wow, indahnya. Yuk dicobain. Juhu. Aku yang sebelah sini. Kalau kita beres. Di sini aja. Puter, puter. Kami mau puter. Puter, puter. Suzy datang nolongin. Aku juga suka komedi puter pas kecil. Andai aku bisa naik itu sekarang. Ini memukau banget. Iya, yang penting jangan jadi pusing. Nah, komedi puter kita gak akan muter secepat itu. Tapi pasti bakal ceria. Jadi aku butuh semacam bagian tengah. Ini dia. Oh, bukan. Aku butuh poros. Kamu bisa bantuin? Oh, tentu. Apa aku pernah ngecewain kamu? Ini ditaruh di sini. Terus yang ini. Ini dia. Itu yang ku mau. Ya ampien, Su. Kenapa kamu gak bilang? Makasih. Kita mau ambil potongan kecil. Buat dipasang di sini. Maka plastisin. Hooray. Kita bisa puter. Jangan buru-buru. Kerajinan belum selesai. Ini dia. Duduk di sini dulu ya. Dan bikinin kami sesuatu yang indah. Ya, ya, ya. Ingat kecepatan angin dan kekuatan putaran. Kamu ngapain? Hah? Mau bantuin kamu? Soalnya kerjamu lama banget sih. Mustahil. Kamu ngomong apaan? Dan apa ini? Mana bantuanmu? Balikin bukuku. Aku jadi tahu. Nah, makasih, Sammy. Tinggal kusatuin aja semuanya. Coba kita cek. Iya, semua bekerja. Wow. Kami diputar. Itu Sammy ini. Tidak, tidak. Cuma ada satu aku di dunia. Dan dia gak mirip aku. Nah, taman bermain kita pelan-pelan berkembang. Tapi kita butuh seluncuran. Wah, jadi ingat seluncuran di TV, Dabak. Pertama naik selama setengah jaman. Lalu... Wah, kamu turun secepat cahaya. Ah, dan kamu langsung jatuh ke kolam. Keren. Serius? Di TV Dabak, kolamnya langsung di taman bermain itu. Iya, iya. Kolam bola plastik. Ada banyak di sana. Bola, bola, bola. Kami mau bola. Ya ampun, kalian berisi. Ayo, Sammy. Itu ide keren. Yuk kita bengkokin dikit. Segitu cukup. Seluncuran siap. Dan kita bikin kolam bola dalam tiga hitungan. Kok hitung ya? Satu, dua. Ya ampun. Beneran dalam hitungan ketiga. Kamu ragu sama aku, kawan jeliku. Kayaknya kita bakal butuh banyak bola lagi. Cukup, cukup, kawan. Tenang. Taruh semuanya di sini. Serunya. Wow, banyak banget pelajaran. Cik, aku suka. Tapi jangan saling dorong. Kalian dengar. Gantian meluncurnya. Wah, wah, wah. Hei, tunggu. Cukup. Ini keterlaluan, Susan. Hah, sekarang mereka ambil barangku. Sammy, jangan tamak. Mereka minjem skateboardmu. Ntar juga dibalikin. Gimana kalau dipatahin? Astaga, nagam. Ya, Kak? Ah, dasar sediman jeli. Untung hal ini udah kuprediksi dan kuputusin bikin skateboard. Fiu, baguslah ada gantinya. Oh, indahnya. Ini apa sih? Serius? Jeli cerdas nggak tahu. Nah, kalau kuginiin, apa jadi lebih jelas? Skateboard? Luar biasa kan, temen-temen? Kalau gitu tekan like ya. Yuk, kita aratin rodanya. Biar nempel lebih kuat. Dan beres. Hahaha, biar ku cobain. Apa, kamu lagi? Eh, tunggu. Hmm, kegaduhan ini ngasih aku ide lagi. Biar taman bermainmu lebih bermanfaat bagi boneka. Yuk, kasih ring basket di sini. Ini seru dan melatih otot-otot lho. Apa aku nggak salah dengar? Kamu bilang bola basket? Aku suka main itu. Apa iya? Jujur, teman-teman. Ini baru pertama kali ku dengar. Yang benar? Nama panggilanku Sam terbang terkenal di antara teman-temanku. Berani buktiin habis rekaman episode ini? Wah, aku udah lama nggak latihan. Aku pergi aja. Kayak dugaanku. Hop, dan netnya siap. Kita pasang di papan pantulnya. Oh, kamu dengar itu? Sam lagi latihan basket. Oh, ya ampun. Aha, kayaknya Sam terbang kita bukan terbang naik, tapi turun. Asuh, kayaknya aku kurang latihan deh. Sekalian melatih mereka aja, Sam. Wah, tentu. Mana tim impianku? Kita jangan ganggu latihannya, teman-teman. Lagian, aku masih ada sisa plastisin. Jadi yuk bikin sesuatu yang seru. Eh, bukan itu. Ini juga bukan. Ini baru oke. Su, kayaknya per ini bisa bantau kuloncer lebih tinggi. Gimana menurutmu? Kamu tahu aja jalan pikiranku. Kalau satu ujung dilem di landasan, dan ujung lain di jerapah, jadilah kursi goyang imut. Wah, kerennya. Lupakan loncatannya. Aku jadi pengen ayunan di situ. Tapi, Su, di taman ini gak ada semak atau pohon. Aku segera balik. Apa? Kemana dia? Lih, ember dan sokob ini akan bikin keajaiban. Ya, kita lihat aja. Hei, embernya ketinggalan. Ah, makasih. Yuk kita gali lubang di sana-sini dulu. Lalu, taburin benih ajaib dari ember ini kayak gini. Tanaman butuh air. Yuk, siramin kebun kita dengan baik kayak gini. Dan dikit di sini. Aha, ini dia. Huh, bener kan? Keajaiban dalam bengkut yang menakjubkan. Teman-teman setuju? Gimana menurut kalian? Gak kelihatan jelas? Nah, kita betulin ya. Halo, teman-teman. Seperti kalian lihat, Sam gak jago jadi agen real estate. Hei, kenapa kamu ngejek aku, Sam? Mari kita lihat dia bisa jadi tukang bangunan sejago apa. Sebenarnya aku dari dinasti tukang bangunan paling terkenal di Tibidabang. Masa sih? Menarik. Kita pernah bikin banyak rumah. Tapi entah kenapa aku baru dengar kamu ngomong ini. Eh, ini taruh di sini. Eh, ya karena aku gak mau sombong. Iyuh, aku ini rendah hati. Satu hal baru yang kupelajari tentangmu hari ini, Sammy. Sekarang waktunya trik kecil. Satu, dua, tiga, empat. Boila. Eh, Susi membuat kerajinan. Itu kamu? Iya. Ada surat untukku dari Geli Linca. Ini, silahkan ambil. Hmm, isinya apa ya? Wow, ini tekstur yang hilang. Bener. Diukiar dengan terampil oleh aku. Aku udah nebak, Sammy. Ada banyak warna pink di sini. Iya, karena ini rumah, Sam. Rumah ini harus kelihatan dari jauh. Rumah, Sam. Kan aku juga ikutan membangun rumah ini. Lalalalalala. Lalalala. Ah, bener banget. Jadi kamu bisa milih dekorasi interiornya. Wah, beneran. Nah, ini sesuai sama keinginanku. Ayo. Nah, gimana menurutmu? Apa para boneka bakal suka desain interior ini? Tenang, percaya padaku. Maksudnya, ada masalah lain. Maksudnya, aw. Wow, ini buat apa? Ternyata aku juga janji buat misi perabotan rumah ini. Tapi jangan khawatir. Aku udah nyiapin potongannya. Beneran. Kamu beruntung. Soalnya aku suka bikin furniture mini. Mari kita buat tapi potongan ini lebih rapi. Kayak gini. Sip. Oh iya, kamu juga bisa bikin sesuatu loh. Lah, emang, Sil. Ayo, kamu harus fokus. Nanti aku kasih lihat. Oh, misterius banget. Nah, kasurnya terpasang. Dan tempat tidur kita cocok banget sama warna dindingnya. Kamu tahu aku punya banyak alter ego, kan? Ini adalah hadiah dari Sam si penjahit. Wow, Sammy cantik banget. Ya kan, teman-teman? Kalau setuju, pencet tombol like-nya ya. Haha, tapi kamu selalu khawatirin aku. Nah, kamar tidur yang bagus nggak lengkap tanpa meja rias. Mari kita taruh di sini. Cakep, kan? Apalagi yang bisa dibuat alter egomu. Hey, ayo dong. Nih, lihat. Sammy si tukang kayu berusaha sebaik mungkin bikin lembari luas. Keren. Tapi susi tukang kayu pengen nambahin sesuatu. Nah, sekarang semuanya bakal muat di sini. Haha. Bagiku, dapur tempat paling nyaman di rumah. Mari bikin jadi fungsional. Satukan potongan-potongan pintu oven ini pakai kawat. Supaya bisa terbuka dan tertutup. Astaga naga, Suk. Kamu jago banget. Dan kenapa kamu terkejut banget gitu? Dengan prinsip yang sama, kita bakal bikin pintu lemari. Semuanya simpel. Aku ngerti perabot ini bersudut karena ada alasannya, kan? Yap, bakal ada wastafel di sini. Segera setelah aku tahu cara masangnya. Udah, Nelfon tukang, ledem. Aku bakal ngelakuin segalanya dalam waktu, singkat. Hahaha. Dan semua beres, Nona. Oh, kita adalah tim impian. Lihat cara aku masang kompor dengan rapi. Mari kita dekor dengan yang bagus. Menurutku, kita melakukannya dengan baik. Yang terpenting adalah melakukan semua pengukurannya dengan benar. Dan rak dengan laci ini bakal terlihat keren di dinding ini. Hahaha, berapa permen yang bisa aku simpan di sana? Hahaha. Awas, Suzy. Aku mau lewat. Wow, indah banget. Dan meganya bisa ditaruh misalnya. Oh, kita hampir lupa. Sama kulkas. Bener banget. Tanpa kulkas, dapur kita gak lengkap. Ini dia. Yap, sejauh ini bagus banget. Sekarang kita harus lanjut masang dinding ini. Dan tentu di sisi ini juga. Dan ini pagar balkonnya. Keselamatan adalah yang terpenting. Pencet tombolnya kalau setuju. Tapi kenapa garas ini gak berpintu? Begini lebih baik. Nah, gitu dong. Berguna banget. Oh, apa kamu dengar? Ini pasti atap kita. Sini aku bantu. Eh, Suzy. Bakal ada satu atap lagi. Siap. Sedikit lagi. Dan semuanya udah terpasang. Bagus. Misi selesai. Hahaha. Wah, bentuknya jadi beda banget. Aku mau nambahin satu detail. Hop. Aku bisa bayangin. Penyewa kita bakal minum kopi di sini setiap pagi. Dan teh setiap sore. Ngobong-ngobong soal penyewa, Suzy. Aku gak ngerti. Gimana cara boneka kita bisa ke atas? Terbang atau gimana? Tentu tidak. Nih, aku kasih lihat. Kita belum pernah bikin tangga kayak gini sebelumnya. Ini anak tangga pertama kita. Kita bakal bikin sisanya dengan cara begini. Setiap anak tangganya punya warna berbeda. Sekarang aku mau bikin tepian yang rapi. Hasilnya sempurna. Menurutku enggak, Suzy. Sempurna itu kalau begini. Hah? Apa? Wow, itu bagus, Sammy. Keren banget. Ya kan, teman-teman? Ayo semuanya. Mari hitung berapa banyak anak tangga kita. Hehehe. Aku ngitung sebelas. Kalau kalian... Ow! Oke, anak tangga belum lengkap tanpa susuran sempurna. Ayo pakai kekuatan sihir. Dan sentuhan akhir. Hei, permisi. Tangga sempurna untuk boneka terbaik. Ayo undang mereka ke rumah baru. Jangan kemana-mana semuanya. Silahkan kemarin, Nana-Nana. Sam Simakor selalu menempatkan janjinya. Yap, kita lihat aja nanti. Mana rumahnya? Siap. Suzy, ayo buka. Boleh. Wow, lihat ini. Balkonnya indah. Dan aku selalu pengen punya kanopi kayak gini. Oh, makasih Pak Agit. Kami bakal ngasih tau teman-teman kami buat kesini. Kalian mau foto-foto biar ingat hari pertama di rumah baru kalian? Dengan senang hati. Ah, ide bagus. Berdiri lebih dekat dan katakan jelilingca. Pip-pip, permisi. Mau mundur. Hati-hati aku lagi mau parkir. Sempurna. Wow, keranjangnya berat. Aku harus hati-hati di tangga. Op, op, op. Oh, aku suka semua warna ini. Dan susurannya menakjubkan. Anak tangga terakhir. Jadi mari mulai dari dapur. Mari kita lihat apa yang ada di sini. Panci. Tempatnya di sini, di atas kompor. Dan ada satu lagi. Ini adalah tempat peralatan dapur. Di rak, kita akan menaruh piring dan mangkuk. Oh, hasilnya bagus. Pindahan bikin aku lapar. Hmm, aku harus masak sesuatu. Oh, sejauh ini kulkasnya kosong. Tapi dengan sebentar ke toko, masalah ini selesai. Sekarang mari memasak sup sayur yang enak dengan cepat. Hah? Hah, baunya luar biasa. Nah, apa yang ada di sini? Wow, banyak pakaian indah. Ayo cari tempat nyimpennya. Biar gaun cantik ini nggak kusut, mari kita gantung dengan hati-hati. Sekarang kita taruh sini. Sempurna. Enaknya punya lemari seluas ini. Semuanya muat di sini. Dan bahkan lebih. Ini langsung masuk ke laci. Hop! Dan hop! Hah, pemandangan dari sini luar biasa. Tapi balkonnya agak kosong. Hmm, tanaman dalam pot solusinya. Mari kita siram. Wow, itulah yang terjadi kalau balkon kita ada di sisi matahari. Maka riasan di depan cermin setiap pagi bikin aku bahagia. Hmm, dinding ini jelas kurang dekorasi. Foto paling favorit atau gambar yang indah udah cukup. Mari kita gantung dengan asimetris. Bagiku ini yang terbaik. Wah, tempat tidur ini nyaman dan kasurnya empuk. Hah, aku jadi ngantuk. Aku belum punya waktu buat lihat-lihat semuanya. Oh, teman mini yang luar biasa. Butuh apa lagi buat bahagia? Hah, senangnya berada di rumah. Kayaknya kita bekerja dengan baik. Kalian setuju? Room tour dulu yuk. Berangkat. Selamat menikmati. Terima kasih telah menonton!